Sebuah es krim yang paling happening, sahabat es krim Jadi kalau kita bandingin dengan istriah yang pertama Ini loh, sahabat es krim Selamat datang di channel youtube Doyan Ice Cream Channel youtube yang akan membahas segala tentang es krim Jadi buat kalian, pecinta es krim cocok banget masuk ke channel ini Karena saya akan merekomendasikan es krim yang enak, unik dan menarik pastinya untuk kalian coba Jadi buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu Oke, sahabat es krim Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah es krim yang paling happening, sahabat es krim Es krim apakah itu? Ini dia es krimnya Sahabat es krim, es krim ini es krim dari Ice diberi nama Listeria Ini yang peach flavor ya, sahabat es krim Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja kita lihat penampangan dari dekatnya Ini dia, sahabat es krim penampangan dari dekat Es krim terbaru dari Ice yang diberi nama Histeria Wow, menarik ya, sahabat es krim Jadi, es krim ini es krim varian terbaru dari Ice Dia diberi nama Histeria Dia ini peach yang kedua ya, sahabat es krim Dia mempunyai rasa peach Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu dia rasa buah persik, sahabat es krim Jadi, kalau kita bandingin dengan Histeria yang pertama Itu sebenarnya nggak ada bedanya sih Dari segi kemasan ini Sama sih, sahabat es krim Cuman hanya berbeda di warna aja ya Versi yang pertama itu dia mempunyai warna biru gitu Dia mempunyai rasa vanilla Terus ada coklat crispy-nya Terus untuk yang Histeria yang kedua ini berwarna pink gitu ya, sahabat es krim Terus dia mempunyai rasa buah persik Atau dalam bahasa Inggris dia rasa peach, sahabat es krim Kita taruh dulu yang versi yang pertama ini ya, sahabat es krim Oke, sahabat es krim Jadi, untuk Histeria yang kedua ini didesain sama persis Cuman dia berwarna pink gitu Seperti biasa, di bagian pojok kiri bawah ini ada logo Ice-nya Terus di sini ada tulisan Histeria gitu Di bagian pinggirnya sini ada gambar es krimnya gitu, sahabat es krim Terus di bagian sampingnya lagi ada buah peach-nya itu, sahabat es krim Atau buah persik Terus di bagian bawahnya sini ada tulisan peach flavor Di bagian bawah sini ada tulisan es krim rasa persik dengan coklat crispy Wow, menarik ya, sahabat es krim Jadi, sebenarnya konsepnya sama dengan yang pertama Cuman hanya berbeda di rasa aja, sahabat es krim Terus di bagian pojok kiri bawah sini ada logo halalnya Terus kalau kita putar lagi bagian belakang Di sini ada komposisi Terus ada informasi nilai gizi Ada barcode-nya juga Terus di bagian sini ada QR code-nya juga, sahabat es krim Sama persis ya Dari yang versi yang pertama Jadi penasaran ini sama rasanya Yuk, langsung kita buka aja Menang, sahabat es krim Menarik banget kan Sahabat es krim Es krim ini paling banyak dicari dan dinanti-nanti oleh semua pecinta es krim di Indonesia ini, sahabat es krim Jadi, sahabat es krim Es krim Histeria yang peach flavor ini Ini adalah es krim Histeria yang versi kedua, sahabat es krim Jadi, es krim Histeria ini sebelumnya Meluarkan yang versi yang pertama, yang warna biru ini Yang biru ini rasa vanilla ya, sahabat es krim Terus yang versi yang kedua ini, yang berwarna pink Ini rasa peach, sahabat es krim Atau rasa buah persik Kalau yang penasaran kan, langsung kita buka aja, sahabat es krim Kayak gini, seperti es krim Nah, riba gitu ya Kita lihat dulu penampaknya dari dekat Ini loh, sahabat es krim Jadi, kedua es krim ini secara bentuk sama ya, sahabat es krim Karena memang keduanya ini sama-sama es krim Histeria Perbedaannya hanya diwarna sih, sahabat es krim Terus, kalau yang rasa peach ini berwarna keping-pingan gitu, sahabat es krim Karena dia rasa peach Terus, kalau yang kiri ini rasa vanilla Dia es krimnya warna putih gitu, sahabat es krim Langsung kita coba aja ya Gimana, sahabat es krim? Jadi, es krim ini secara bentuk sama ya, sahabat es krim Kedua-duanya bentuknya sama Hanya berbeda di warna dan rasa Saya juga pernah nge-review es krim yang versi yang pertama ini Kalau kalian belum nonton review saya yang Histeria yang biru ini Yang versi pertama Kalian bisa klik tombol di atas ini Gak usah banyak lebar lagi Langsung aja kita coba es krimnya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Sempat es krim Begitu saya menggigit es krim ini Saya langsung merasakan rasa peach Atau buah persipnya itu, sahabat es krim Terus, di bagian atas dan di bagian dalam Itu dia ada coklat crispy-nya, sahabat es krim Kita lihat dulu penampakan dari tekan Ini lho, sahabat es krim Jadi, es krim ini bentukannya sama ya Hanya berbeda di warna dan rasa Untuk yang rasa peach ini Dia berwarna pink gitu, sahabat es krim Di bagian dalam, dia ada coklat crispy-nya gitu, sahabat es krim Terus, di bagian atas juga ada coklat crispy-nya gitu, sahabat es krim Yang mempercah-percah gitu Menarik ya? Yuk, kita lanjut makan Gimana, sahabat es krim? Menarik banget ya? Kita coba lagi Ya, sahabat es krim Saya menemukan rasa peach yang kencang banget, sahabat es krim Terus, saya juga merasakan ada krim di es krim ini Asik Ya, menarik banget, sahabat es krim Peach ketemu dengan coklat crispy-nya ini enak banget, sahabat es krim Pas Sekarang kita coba yang versi yang pertama ya, sahabat es krim Ya Jadi, untuk yang versi yang pertama ini Rasa vanilla cream gitu, sahabat es krim Saya menemukan ada krim di sini Cuma untuk yang versi yang pertama ini Saya lebih menemukan vanilla cream-nya yang kencang banget, sahabat es krim Asik Di bagian dalam juga sama-sama ada coklat crispy-nya, sahabat es krim Asik Kita coba lagi yang rasa peach ya, sahabat es krim Enak Rasa buah persik Atau rasa peach, sahabat es krim Kalian mau ditobat ini Sobat es krim, jangan lupa setelah makan es krim, biasakan untuk minum air mineral Nah, seperti itu sobat es krim Review es krim dari Ice Terus, yang diberi nama Hysteria Peach Flavor Jadi, perbedaan dengan Hysteria yang versi yang pertama itu hanya berbeda di warna dan rasa, sahabat es krim Untuk yang versi yang kedua ini, rasa peach atau rasa buah persik, sahabat es krim Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang versi yang pertama sih, sahabat es krim Karena rasa vanilla creamnya itu lebih cocok kalau ketemu sama coklat, sahabat es krim Terus, kalau Hysteria yang versi yang kedua ini, saya menemukan ada rasa-rasa asem dari buah persik atau dari buah peach ya itu, sahabat es krim Jadi, untuk versi yang kedua ini, jatuhnya lebih seger, sahabat es krim Dibanding dengan versi yang pertama Jadi, kalau kalian suka yang mana? Hysteria yang versi yang pertama atau Hysteria yang versi yang kedua? Kalau saya pribadi, saya lebih suka versi yang pertama, sahabat es krim Kalau kalian suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya Untuk es krim Hysteria versi yang kedua ini, saya beri nilai 83, sahabat es krim Kalian bisa beli es krim ini dengan harga 8.500 rupiah, sahabat es krim Kalian bisa beli di toko terdekat di rumah kalian, di minimarket atau di supermarket terdekat di rumah kalian Oke, sahabat es krim Jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Biar teman-teman kalian tahu ada es krim terbaru dari Ice yang diberi nama Hysteria Peach Flavor Oke, sahabat es krim, kalian bisa percaya dengan yang saya bicarakan ini Tapi kalian harus bijak dalam memilih Belum tentu yang saya rasakan ini enak, itu juga enak buat kalian Karena kita punya selera masing-masing, kita juga punya penilaian masing-masing See you next video, saya doyan es krim Kalian doyan es krim, karena kita semua doyan es krim Bye-bye